Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Firman Di sisi sebelumnya kita sudah belajar tentang 4 psychological trigger dalam copywriting Nah, saat ini kita akan belajar 4 lagi psychological trigger yang sering digunakan dalam copywriting Ayo kita sama-sama belajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang kedua itu menjanjikan atau meyakinkan Yang ketiga itu memberikan bukti sosial atau testimoni Nah, kemudian yang keempat itu halo effect atau pengaruh cita positif Nah, psychological trigger yang akan kita bahas selanjutnya adalah mirror neurons atau syaraf cermin Nah, kita disini pasti pernah mengalami kejadian ya ketika kita melihat orang lain itu menguap Nah, kita pun jadi ikut menguap gitu Nah, hal itu timbul karena otak manusia itu memiliki syaraf cermin Yang membuat kita itu mencerminkan apa yang dilakukan oleh orang lain Nah, maksudnya mencerminkan disini ini bukan hanya menirukan suatu tindakan ya Tapi juga kita bisa berempati atau merasakan suatu sikap atau emosi yang dimiliki oleh orang lain Seolah-olah kita sendiri benar-benar melakukan hal tersebut Nah, dalam dunia copywriting, mirror neurons ini dapat digunakan dengan menuliskan cerita Berdasarkan keresahan target konsumen sehingga target konsumen tersebut merasakan empati dan emosi yang disampaikan Nah, mirror neurons sendiri biasanya diaplikasikan secara implisit pada sebuah kopi tanpa menyebutkan gamblang suatu produk yang diiklankan Hubungan psikologis yang ke-6 itu adalah reciprocity atau timbal balik Nah, tidak dapat dipungkiri ya kalau misalkan kita itu pasti senang Kalau jika mendapatkan bonus, diskon, atau cashback saat kita melakukan tindakan terhadap suatu produk Misalkan membeli produk tertentu kita dapat cashback Atau misalkan membeli produk tertentu kita dapat bonus atau diskon Nah, reciprocity ini terbukti jadi psikological trigger yang simple tapi efektif menarik perhatian target konsumen Kenapa? Karena biasanya konsumen itu cenderung tertarik melakukan sebuah tindakan kalau ada benefit lebih yang bisa mereka dapatkan Nah, contohnya disini mengaplikasikan reciprocity adalah seperti ini ya Kita bisa melihat contoh tentang reciprocity Nah, disini contohnya adalah iklan Spotify Nah, tujuan utama Spotify disini adalah mengajak penggunanya untuk beralih dari akun gratis mereka ke akun premium Nah, sebagai iming-imingnya atau benefitnya ini lebih supaya penggunanya mau pindah nih ke akun premium Spotify disini memberikan imbalan berupa free 3 bulan ya untuk mencoba fitur premiumnya Pronan psikologis yang ketujuh adalah scarcity atau kelangkaan ya Nah, bagaimana disini sebuah kopi itu harus mampu menggerakkan target konsumennya untuk segera melakukan tindakan Nah, penerapannya scarcity ini biasanya menggunakan kata-kata yang menunjukkan keterbatasan stop atau waktu Nah, disini contoh yang saya berikan seperti ini ya Nah, misalkan pada iklan ini terdapat kata-kata hanya berlaku 4 hari Atau misalkan hanya berlaku sampai 14 Februari 2019 Atau bisa juga misalkan dengan kata-kata terbatas hanya untuk 50 orang pertama Nah, psikological trigger yang terakhir adalah menggunakan emoji Nah, kita juga pasti sudah sangat akrab ya dengan emoji Biasanya kita kan menggunakan emoji ini pada saat chat atau misalkan menggunakan media sosial Nah, kalau di dunia copywriting emoji ini bisa kita gunakan pada email marketing atau push notification Nah, dalam dunia copywriting emoji ini memiliki beberapa kelebihan ya Yang pertama emoji ini bisa membuat pesan lebih menarik nih atau mudah diingat Otak manusia itu lebih cepat untuk mencerna pesan yang menggunakan emoji dibandingkan full text Nah, bahkan otak kita juga bisa menangkap emoji sebagai informasi non-verbal yang memudahkan tersentuhnya sisi emosional Nah, kelebihan emoji yang kedua ini emoji juga bisa membangun persona brand ya Menjadi lebih friendly atau misalkan dapat meningkatkan keakraban antara brand dengan konsumennya Nah, contohnya pada push notificationnya itu adalah seperti ini Nah, pada iklan yang saya berikan disini adalah push notification dari aplikasi dana ya Nah, dengan menambahkan emoji di akhir kopinya Nah, seolah-olah si push notification ini menekankan kalau nasi ayam kumpau ini benar-benar lezat dan menggiurkan untuk dicoba Nah, itu tadi pembelajaran mengenai psychological triggers dalam dunia copywriting Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum